Dalam sehari kita bisa ngasihin setengah sampai 1 kilogram sampah plastik Dalam 1 tahun, sampah plastik kita tuh udah harus diangkut sama truk gede Coba deh kalau dikali 250 juta penduduk di Indonesia Sebanyak apa ya sampah plastik orang Indonesia? Keliatannya sampah plastik tuh hal remeh yang gak penting buat dipikirin Tapi menurut para peneliti, Indonesia adalah salah satu penghasil sampah plastik terbanyak di dunia Dalam sehari aja, sampah plastik yang kita hasilin itu seberat 850 ribu sepeda motor Pastikan gak kebayangkan itu seberat dan sebanyak apa Ayo kita hitung semua sampah plastik negara kita Dengan sampah sebag ini, kita bisa ngebangun sebuah kota pakai sampah plastik Kalau sampahnya ditumpuk dan disusun rapi Maka ada 142.857 rumah yang bisa dibangun Abis itu, kita juga bisa bikin gedung tinggi yang bisa ngalahin Birch Khalifa Kalau ditumpuk, tingginya bisa 20 kali lipat lebih tinggi dari gedung tertinggi di dunia Tapi kurang lengkap kalau cuma gedung dan rumah aja Coba kita tumpuk sampah plastiknya tuh jadi pesawat sama bus Dan kurang lebih bakal ada 20 ribu pesawat dan 500 ribu bus yang siap nganterin warga kota Ya sebab itulah sampah kita Kalau dikumpulin sekitar 3 tahun, bakal ada kotak plastik baru yang terbuat dari sampah kita Mulai sekarang, jangan anggap remeh sampah plastik ya Soalnya sampah plastik tuh bisa sangat berbahaya untuk lingkungan kita Apalagi kalau kita masih tetap jadi negara penghasil sampah plastik yang super banyak Semua perubahan yang mulai dari hal kecil Contohnya pakai botol minum kayak gini Terus pakai tas kain buat belanja dan bikin karya berguna Dari sampah plastik yang kita hasilin Oke deh, sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton